5 orang, makanya nanti kami berusaha dan baru, oh bukan deh, kalau PHD tidak ada selisih, pas 57-nya. Iya, jadi, ya kalau dianggit, oh, di daerah, Kepulat Kesehatan lagi daerah. Yang sudah disampaikan ya, insya Allah nanti tentunya pelaksanaan terkait dengan, tidak tentunya nanti di Kementerian Kesehatan, tapi kalau tadi urusan asral, asal tersebut. Tapi kalau tadi masalah klinik, ya kita lihat abis sekali lagi, saya alirin. Ya, sampai saat ini kami belum menerima informasi lanjutan dari pihak KJRI maupun dari Konsulat Jenderal di Jeddah. Kami sampai saat ini menunggu sejauh mana perkembangan yang didampingi KJRI, KJAMAHA Haji kita yang tertangkap di Madinah. Kalau untuk data pastinya itu sudah fix 37 orang dari Makassar atau dari daerah lainnya di Sulawesi Selatan atau bagaimana Pak? Nah itulah, kemarin kami kontak-kontak ke Jeddah ya, tetapi belum ada jawaban. Makanya informasi yang kami dapat itu baru pernyataan Pak Yusran KJRI sana bahwa itu adalah dari Makassar. Adapun identitas jamaah tersebut kami belum terima. Kalau untuk travelnya apa? Sudah diteksi juga atau bagaimana? Begitu juga dengan travel ya. Apakah travel legal atau ilegal atau oknum? Itu sampai sekarang belum kami dapatnya. Atau kalau memang travelnya tercatat bahwasannya travel itu berat di sini dan memiliki jintes ini seperti apa? Kami akan menambil tindakan. Kami akan menambil tindakan. Kami akan berikan sanksi sesuai dengan aturan. Kalau untuk sanksi yang paling berat dan... Pencabutan izin. Pencabutan izin. Berarti ke depan nanti akan ada tim yang dibentuk atau bagaimana juga? Kalau tim nanti kami bentuk untuk melihat dan mengawasi langsung jamaah-jamaah yang akan balik. Maksudnya bukan cuma untuk travel yang bersangkutan yang belum diketahui, tapi untuk semua travel lagi. Nanti akan untuk antisipasi tahun depan ini. Iya, lebih-lebih tahun depan. Karena ini kan pengetahatan aturan Saudi sudah kita ketahui dan ini pasti berlaku untuk tahun depan. Makanya kami agak agak... Tahun depan kami agak lebih ketat juga. Oh, selain itu ada upaya pendampingan juga Pak? Untuk pemulangan mereka nanti? Iya, jelas. Nanti kalau memang ada... Kami sudah mengetahui mereka akan balik ke Makassar, kami akan mendampingi dan ingin mengetahui betul prosesnya bersampai mereka tiba di gedah sana. Terima kasih telah menonton!